Intro Intro Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam Yang ada pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih Kalau ada yang soleh ya milih yang akal lu daruron Apa? Akal lu daruron Misalnya itu ada NTT, kandidat kok kafir kabe? Ya milih yang akal lu daruron bil muslimin Apa? Akal lu daruron bil muslimin Tapi tetap wajib milih Jadi misalnya ini ya, ada NTT misalnya Calon gubernur kok kafir kabe? Atau non muslim kabe? Ini ortodok, orientasinya besar di negeri Jawa Yang ini Kristen sekuler Orang roh gereja, pokoknya roh Sama-sama bangsa Indonesia Orang Islam masih milihnya ini Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya Paham ya? Berarti ini akal lu daruron Bil muslimin, karena tidak punya Orientasi membesarkan Kristen Paham ya? Atau sama-sama fasek, ini dosan yang mati wang Paham ya? Ini dosan yang mau di klub Di klub malam Dosan yang klub malam merusani Dewi Tapi mati wangnya kriminalnya lebih tinggi Paham ya? Jadi misalnya pada fasek Kita milih yang akal lu daruron Apa? Akal lu daruron Misalnya di Amerika, jadi warga Amerika Presiden sitoknya terkenal Islamfobia Sangat benci Islam Yang sitok sangat liberal Orang peduli Kristen, Islam, Yahudi Pada KB, orang yang tidak tahu ngaji, orang yang tidak tahu fanatik Ya kita harus milih ini Karena lebih tidak bahas Ya karena tidak punya orientasi apa-apa Faham ya? Jadi kemahannya Milih itu tetap wajib Kadang-kadang orang yang tidak tahu ngaji kan Wah anak fasek kabel Berarti ngaji ini orang khatam Fasek kabel milih yang akal di daruron Apa? Akal lah daruron Apa? Akal lah daruron Ya itu kan otomatis kan? Otomatis, ya misalnya ini lah Kue itu di anak weda, ada supir fasek Fasek itu tukang tombuk togel Ketika ada yang menyebabkan Fasek itu merasa Ya pada-pada orang yang pilihan Milih lebih yang tukang tombuk Karena orang yang kaitannya Milih pemerkosaan Ini kan otomatis Milih yang akal Daruron Ya jadi kalau sama-sama fasek Milih yang mandorotnya paling minimal Maksudnya kok Maksudnya kok Maksudnya kok Maksudnya kok Tetap mikir Islam itu selalu menyediakan jawaban Emang Karena dalam keadaan Fasek Jika ada dua mafsadah kumpul Maka milih akhofuhuma daruron Paling Dukmat dorotnya paling minimal Tetap ada pilihan Bukan terus Ya kayak tadi Kita kan mungkin Sebagian saudara kita Hidup di NTT Kan mungkin semua kandidat Dupatinya non muslim Atau hidup di Papua Mungkin semua kandidatnya non muslim Kan tidak punya pilihan Terus tidak milih ya keliru Tetap harus Milih Tapi milih sing akallah Daruron Kan kalau Aksaran nafkan kan gak mungkin Mereka Milih apa Akel Misalnya kayak gini Ditekdir Om amam itu Tidak ada 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 Tapi ada Sate Maksudnya Tangganan Kan ini lebih gak bahaya Lebih gak bahaya Lepasanya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tapi kan Awal cobra Awal hijau lebih bahaya Lebih bahaya Jadi pilihannya itu Jadi bahasanya ya Kalau masalah Fasek itu pilihannya Apa 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 Pak Atau Apa pemerintahan republikan, imam lakah, kerajaan, sistem monarki itu juga fleksibel jadi masalah naswil imam dalam batas batas sunawal jamaah itu jadi kita harus mengatakan teman-teman jadi kita harus melenceng dan mengurusannya ad-din al-mubini jadi kita harus mengatakan agama, kita harus mengatakan teman-teman orang-orang termasuk rukun, kita harus mengatakan biasa kecuali salah imam mengantikafir ada yang ahdal kafir kalau kita mengatakan kemampuan yang mempunyai imam atau pemimpin yang akan menolong kita untuk mengatakan kekafiran anda, mereka tidak mengatakan imam dengan mereka yang mengatakan imam, yang mengatakan imam Inuzi lalamun ilang Status sifati imam Misalnya ini Saya milih bupati atau milih gubernur Pas saya milih itu Tidak zino, tidak narkoba, tidak korupsi Paham ya Ternyata di pertengahan dia berdia korupsi Itu kalau dalam koidari sunnah Tidak harus dipecat Meskipun boleh, tapi tidak harus Paham ya, tidak harus Karena apa yang mengharuskan dipecat Kalau dosanya sampai kufur Nah asal ketika awal Dia tidak seperti itu Tapi kalau dari awal seperti itu Ya dari awal kamu tidak boleh milih Jadi misalnya orang-orang terkenal korupsi Ya dari awal kamu tidak boleh milih Tapi nak bok pilih soleh Pas proses soleh juga boleh tengah-tengah jabat Korupsi, itu dalam agama Tidak harus yukzal Apalagi nanti Kalau di yukzal terjadi fitnah al-zimah Misalnya dia punya power Yang kalau dipecat bikin uru Malah sebaiknya tidak usah dipecat Mereka lah imamun khusyum khairun min fitnah tindadu Mereka lah imamun khusyum khairun min fitnah tindadu Karena mendongkel satu kepemimpinan Yang melahirkan fitnah besar Luwapi atau noleransi Meskipun dia fahsek Mereka mau Ada pemimpin koruptor misalnya Nak bok pecat Dia ini kayak prahara Atau Tidak ada tragedi nasional Tapi nak bok barna paling banter mau korupsi Misalnya seperti itu Tapi ya syukur-syukur Ya gak usah korupsi Tapi misalnya ini cerita Kan tentu kita mikir Kondisi paling lebih buruk Apa? Lebih Ya terutama Kayaknya model-model timur tengah Timur tengah kan gitu kan Misalnya daerah-daerah tertentu Ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang Jangan semua timur tengah Saddam Hussein lah sudah Yang contoh Dulu Saddam Hussein kan menggolengkan Pernah paman Akhirnya terjadi revolusi Ketika Saddam mikir ya revolusi Artinya gini Setiap satu pemimpin Tidak ideal digolengkan Kan melahirkan tragedi Kayak Libya dulu Orang kecewa dengan Pemimpin sebelumnya Di kudeta Pak Qaddafi kan Pak Qaddafi di kudeta Terus akhirnya Libya Sampai gak berbentuk negara Sampai sekarang Artinya kalau nuruti ideal Malah sebuah negara itu Gak punya pemimpin Mengundingkan korupsi lah Bengak-bengok lah Sempenting dia pemimpin Karena kalau digolengkan Malah kelasnya tragedi apa? Tragedi Malah kelasnya Zaman akhir Menduk Dukavid Khusus Masalahnya Ngak-ngak buruk sini Pondok Malah ngegang Untuk nanti-nanti Coba banding Imam Shafi Ngeras zaman ini Paham? Jadi gampang ini Ngak-ngak mondok Lalu ngeri Tapi ngak-ngak mondok Bayangkan ideal Imam Shafi Imam Malik Boca Zaman akhir Bayangkan Keliru Terus bapaknya lah Bayangkan Ini Lalu keliru Bapaknya Turunannya Sopong Bapaknya 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 Sopong Bapaknya Bapaknya Latihan Apa Alhamdulillah Bapaknya Saya ingin Wali murid Tahu setor Saya Beneran Menuntut Anak Teman-teman Tahu setor Bapaknya Bapaknya Tahu Rapal Lanjut Sudah Tahu Rapal Belum Anak Babi Aku Santri Hanya Bapaknya Nanti-mati Tapi Anak Babi Kadang Wali murid Tahu Diri Tahu Anak Raih Sama Kitab Ya Anak Aku Bapaknya Sakit Kitab Tahu Padahal Bapaknya Tahu Pencari Sopong Besolatan Jiraih Anak Dan Muka Mu'in apa ngeledek tanpa harokat, mana-mana. Itu jadi ratau diri ya. Kita nanti guyon tak kenang, guyon ilmiah. Kita nanti sek ruangan, hanya baracara umum, baracara umum, sek ruangan. Sek ruangan sampai bisanya Pak Kures. Ada Habib Hussein, ada Habib Ali. Habib Hussein bertuahnya banyak juga. Ada Habib Ali banyak, bisanya Pak Kures. Mau guyon tak banyak baracara. Guyan paling menarik itu. Ada yang ngajudain. Dulu teman akrabnya Gus Dur. Gus Dur Presiden. Gus Dur Presiden. Habib Guyan. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun. Singkat cerita ada seorang Malaysia domongi Bapak. Anak ini ketika masih SMA. Nah belajar yang benar, biar kamu pinter nanti jadi Perdana Menteri ke Mahathir Muhammad. anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur suidak. Bapaknya umur suidak. Ternyata pas Bapaknya umur suidak, Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri umur 90 tahun. 90 tahun, Mahathir jadi Perdana Menteri lagi kan. Kemari kan Perdana Menteri tertua di dunia kan. Mahathir. Makanya termasuk yang disimulasi Pak Maruf Amin. Jabat itu. Orang yang lebih tua. Bapaknya umur suidak. Bapaknya umur suidak. Bapak, belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM nggak Pak Mahathir. Bapaknya umur suidak. 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 Kadang-kadang wali murid itu duduk di kandang. Tidak ada yang mau. Targetnya berlebihan. Tetap berlaku. Ya targetnya ambisi. Tapi ada yang terjadi. Zaman akhir anaknya ada yang menduk, yang lainnya, yang bunuh, yang soleh. Ya sejalan hebat sih menduk. Bapaknya berlebihan. Bapaknya umur suidak. Tapi yang ngomong juga. Aku kayak ini yang ngomong. Berlebihan tercetik. Bapaknya umur suidak. Bapaknya umur suidak. Masalah pemimpin ya padahal. Yang pemimpin zaman akhir. Yang orang nabi, pemimpin ya salah. Ya sayang rakyat, tidak tahu salah. Tapi itu tidak ada syarat bupati. Tidak syarat jadi nabi. Tidak apa? Paham? Bapaknya umur suidak. Aku ingin pemimpin. Seolah, ratau, sualah, peduli. Tidak ada syarat jadi bupati. Jadi bupati itu asal umumnya. Bapaknya rasa berlebihan. Maksudnya nakit alisun ya. Orang dipecat. Asal salah orang nanti kafir. Maksudnya itu terutama tadi. Ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi peraha. Ya terutama di Libya. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan sabdan kan urusan selesai. Karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolingkan ternyata revolusi sampai sekarang. Irak itu tidak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan. Kepenggulingan pemimpin rata-rata. Kayak Syiria kan. Orang kecewa dengan Basar Asad mau digolingkan. Basar Asad tidak mau. Akhirnya kan Syiria sampai sekarang tidak berbentuk. Negara sangking kroditnya. Beda anda kan. Ya sudah seperti itulah. Tidak usah dijelaskan panjang lebar. Walhasil. Mu'kuloh ini rangno. Kenapa akhidda alisunna seperti ini. Illa bikufrin. Fambidhanna ahdahu. Fawaw yakfina. Adhahu wahdahu. Bilwiri hadha layubahu. Sorfuhu wale sayu'uzal. In uzi la wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir. Apalagi salah itu bisa dimaafkan. Atau salah itu lebih ringan ketimbang. Kalau ada revolusi keos. Maka kita harus menoleransi. Ini wakil nama ahli ahlu sunnah wal. Jamaah kama alihil qaida. Yuktafaru fid dawa. Mala yuktafaru fil ib. Tidak. Ini adalah dalil. Al-Imamul khusyum khairun. Min fitnatin. Tadum. Imam yang lachut. Atau pemimpin yang lachut. Yang fasek. Lui apik dibang fitnah berkepan. Jangan nilingin apa. Al-Imamul khusyum. Khairun. Min fitnatin. Tadum. Bahwa Imam Fasek. Is Fasek-Fasek sidik. Iku lebih gampang kita toleransi. Tibang nak diguling. Nah jadi peraha. Ini contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil. Bareng diguling. Nah sing Fasek. Malah terjadi. Teos. Teos terus panjang. Alhamdulillah. Jadi alisunan apa. Wajah ma'ah. Sehingga kita faham apa. Al-Imamul khusyum. Khairun. Min fitnatin. Tadum. Ya maulah. Misalnya di bojo. Cerewet. Sabari. Adil. Terus terlalu status duduk. Cepat. Pegatan. Terus ada yang pegatan di titani. Lalu di bojo. Cerewetnya di pekat. Sampai aku yang dikonek. Kan terus ribet kan. Akhirnya orang terus trauma. Mereka itu trauma. Karena pegatan di pindu. Sebenarnya orang tidak sering di pekat. Yang lain. Kamu mikir. Ada yang lain. Tapi saat itu sabar. Kan paling bantar diujari-ujari. Tapi mutu-mutu kan gagah, dibuja 2, anaknya 5 Padahal sering tukar anak, ya anak, itulah istimewanya kami Anak keren kan, tukaran terus tapi anaknya wakil Termasuk kajaiban dunia kan malah keren Faham ya, jadi orang yang mikir yang lebih ekstrim Ya pada, aku ingin, ada Joko Tua, asal untuk buju, asal itu Ya ada untuk buju, asal itu Di Banggolik Ideal, akhirnya rambut Yang Ideal, orang gelembet kue kan akhirnya ribet Aku boleh buju, yang nasab, yang pinter, yang khafido, yang kona'ah, yang ayu Ya rambut, apa yang mau, orang gelembet kue kan Lakhirnya, ya aduk Rabi, asal itu Kan terus gagah, payuh-payuh, ngawur Ya cuman, ayo di resepsi, mari orang dosa Ini iya kan Waduh ya, resepsi agar orang duluk nge-nya, agar orang duluk nge-nya Ah, mari dosa, ini mari dosa Mari orang komen ya bang Tadi seribet Biasa, ayo Rabi, Rabi, yang mati sok ya mati Rasa udang-udang konca, ya mati, ya mati Wah, saya mlepun rokok ya mlepun Sengok, saya suarga ya, suarga Ini suarga malah lali konca, sakit Widadar ya malah rabuta konca Ngerokok, tambah lali, sikso Dari sini orang gampang lali, sampai ngantil kulam Ngerokok ya lali konca, ngeri konca, ngeri konca Ya jajal lah Terima kasih